Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel Faisal Hyundai kali ini kita lagi ada di dalam kereta tipe prime nih teman-teman dan kita mau lihat fitur yang ada di dalam cluster meter Hyundai kereta tipe prime ini yuk langsung aja simak videonya nah untuk yang pertama kita lihat ini attention level jadi ini fitur driving attention warning mobil ini bisa membaca kalau kita sudah kelelahan nih dalam menyetir nanti dia akan ada levelnya disini nah untuk kita pindah ke bawah kita pencet yang ini ke bawah nah dia akan berubah tampilan ini yang akan membaca fitur apa aja yang sedang aktif nih teman-teman seperti misalkan blind spot collision avoidance assist dia akan muncul radar di bagian belakang mobilnya teman-teman untuk berpindah dari item ini ke item ini kita akan pencet yang ini teman-teman kita pencet ini dia akan berpindah nah ini informasi berkendara jadi kita bisa lihat sudah pakai mobil ini berapa kilometer untuk range bensinnya di berapa pemakaiannya dan untuk waktunya di berapa oke sekarang kita pindah lagi nah untuk ini pertama kita lihat di bantuan pengembudi bantuan pengembudi kita lihat apa aja sih yang ada disini untuk yang pertama kita ada volume peringatan kita lihat di volume peringatannya ini kita bisa atur nih volume peringatannya mau tinggi sedang atau rendah jadi tergantung kenyamanan teman-teman aja nih nah kita back lagi ini ada driver attention warning nah ini yang pertama nih yang pertama tadi kita bisa aktifin atau enggak ini kita tinggal checklistin aja kembali nah ini dia driving safety nya driving safety nya ada apa aja dan kita bisa atur untuk driving safety nya juga disini nah ini untuk forward safety nya dia kayak sistem pengreman otomatisnya jadi kita bisa lihat waktu peringatan tabrakan kita saranin di normal saja ya teman-teman untuk pendeteksi jalur kita juga udah ada jadi ya lebih baik kita checklistin aja tapi kalau teman-teman kurang nyaman bisa dimatiin juga nah dia akan berubah indikatornya seperti ini untuk ini blind spot safety nya jadi mobil ini bisa mendeteksi nih ada kendaraan di sekitar mobilnya dan untuk ini dia ada safe exit nya juga untuk safe exit ini jadi kita kalau misalkan mau buka buka pintu tapi di belakang ada kendaraan yang mau lewat dia akan ngebaca teman-teman akan ngebaca dan ngasih warning ke teman-teman jadi belum boleh buka pintu dulu nah sekarang kita back lagi untuk yang dibawahnya kita ada cluster nya nih teman-teman ini untuk mengatur temanya sama informasi apa aja yang kita butuh kita bisa atur disini jadi kita bisa ada pemilihan tema kita mau yang mana kita bisa ganti disini mau yang A atau mau yang B atau mau yang C saran sih yang ini ya teman-teman ya yang paling bagus untuk reset efisiensi BBM kita bisa setel disini dan ini untuk tampilan wiper dan lampu jadi kita saat menyalakan wiper dia akan ada indikatornya disini teman-teman nah itu contohnya seperti itu kita back kembali ini kita bisa setting lampunya juga disini illuminasi kita bisa settingnya untuk kecerahannya back lampu shine kita bisa atur kedipnya beberapa kali ini dia ada tiga kali lima kali sampai tujuh kali juga ada teman-teman oke untuk waktu tunda lampu depan itu bisa diaktifin atau nonaktifin high beam nya kita juga udah ada kalau mau diaktifin ada tanda checklist nya kalau nonaktifin seperti ini oke kita kembali lagi kita lihat lagi untuk setelan pintu juga dia ada disini juga kita bisa ada kunci otomatis saat memulai berkendara atau dari pindah gigi kita bisa setting disitu ini buka kunci otomatis saat kendaraan mati dia otomatis terbuka untuk remote nya juga sudah ada fitur kalau misalkan kita mau buka kaca kita bisa dari remote ya teman-teman jadi tinggal atur dari sini aja oke untuk kenyamanan nya kita lihat apa aja dia ada rear occupant alert jadi misalkan kalau ada hewan peliharaan yang tertinggal dia akan berbunyi teman-teman berbunyinya seperti alarm untuk interval service kita tinggal atur disini aktifkan interval untuk welcome mirror itu nah ketika kunci pintu dibuka dia akan terbuka sendiri untuk spionnya dan ini bagus banget nih teman-teman jadi kalau misalkan kita deketin mobilnya dia akan terbuka otomatis untuk spionnya ini untuk sistem pengisian daya near kabel jadi wireless charging nya bisa kita mati dan ini wiper belakangnya udah otomatis wiper belakangnya kalau kita ke air dia akan otomatis hidup anti pencuri tambahan juga bisa kita aktifkan tambah lagi satuan kita bisa atur suhu satuan yang memakai apa memakai Celsius atau Fahrenheit untuk efisiensi ban bakar kita mau kilometer per liter atau per 100 km untuk tekanan ban kita juga bisa pilih mau pakai PSI KPA atau BAR terserah teman-teman ini untuk risetnya untuk riset pengaturan kembali ke awal untuk yang ini untuk tekanan bannya jadi dia akan muncul disini teman-teman untuk tekanan bannya diberapa oke itu aja rangkuman fitur yang ada di Cluster Meter Hande kereta bagi yang mau tanya langsung aja klik link di bio dan jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman ya saya Faisal Hande sampai jumpa di video selanjutnya